Saya pikir kita bisa mulai kali ya, Insan-nya. Sudah, sudah streaming kan ini? Selamat malam buat teman-teman di Indonesia. Saat ini kita ada, kita punya speaker yang sangat menarik saat ini. Mas Insan Firdaus. Tadi berbicara dengan dia, beliau lulusan dari UGM. Dan kemudian mengenai topik dan credential beliau, dia akan menyampaikannya secara langsung. Silahkan Insan. Thank you. Kamu mute. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya, Pak, buat berbagi di IT4, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Ini pertama kalinya saya sharingnya di platform ini. Oke, sebelumnya saya share dulu ya, saya share screen. Jadi ini topik yang akan saya bawakan untuk hari ini. Mungkin akan sekitar 30-40 menit, baru setelahnya kita bisa tanya jawab. Mungkin bisa sampai 15-20 menit. Nanti tergantung pertanyaannya seperti apa ya. Jadi, virtual reality, exposure therapy, biofeedback. Recovery starts from your living room. Jangan bingung dulu, nanti akan saya jelaskan seperti apa. Sebelum saya mulai, saya mau perkenalan dulu sedikit. Nama saya Insan Firdaus. Jadi, saya seorang psikolog klinis dari Indonesia, khususnya di Jakarta. Saya mengambil S1 psikologi dari UGM, Akatan 2003, dan S2-nya di Universitas Tarumah Negara. Sekarang saya lagi mengambil... Mohon maaf, kalau ada yang belum ter-unmute, di-unmute dulu ya. Sekarang saya lagi mengambil S3, tahun keempat sekarang di Frey Universitet Amsterdam. Ini adalah tim riset saya, promotor saya, dan daily supervisor. Jadi, topik penelitian saya adalah stress and addiction. Jadi, yang saya teliti adalah stress yang hubungannya dengan adiksi. adiksi seperti substance, crystal mouth, dan alkohol khususnya. Tapi fokusnya adalah dengan di fisiologisnya sebetulnya. Jadi, fokus saya meneliti tentang resting state functional connectivity in the brain, jadi di bagian otaknya, khususnya di salience network, yang hubungannya dengan craving atau urge to drink, terus juga dengan detak jantung. Spesifiknya heart rate variability. Jadi, sedikit lebih ke clinical neuroscience dan clinical psychology juga. Tapi topiknya ada di adiksi. Oke. Short tentang saya itu ya. Tentang misalkanannya ada pertanyaan langsung aja di setelah ini. Oke. Disclaimer. Apa yang akan saya jelaskan ini mengenai si metode yang akan saya jelaskan hari ini, saya presentasikan hari ini, belum kita uji sama sekali. Jadi, bentuknya masih sebuah asumsi yang siap diuji sebetulnya. Dan belum masuk kepada PhD project saya. Rencananya mungkin tahun ini akan masuk ke dalam PhD project, karena proyek ini muncul atau terlahir pada saat pandemi kemarin. Lagi cuma ngayal-ngayal aja, mikir-mikir, akhirlah jadi. Jadilah konsep seperti ini, dan kita memutuskan untuk mendevelop lebih lanjut. Yang akhirnya akan dijadikan dalam PhD project saya. Tapi nggak sekarang. Sekarang belum. Jadi, ini belum bentuk penelitian, tetapi bentuknya konsep dan prototipe. yang akan siap dijadikan menuju ke klinikal trial nantinya. Oke. Sebagai backgroundnya, di dunia, ada 30 juta orang didiagnosa sebagai substance use disorder. Bagi yang nggak tahu substance use disorder, narkoba itu substance use. Jadi, penyalahgunaan zat. Banyak tuh penyalahgunaan zat. Ada kalau di Indonesia kan ada syabu, ada alkohol, bahkan rokok, apa lagi, opioid bentuknya, ganja, itu penyalahgunaan zat. Oke. Menurut data, ada 35 juta orang seluruh dunia. Walaupun menurut saya, ini kayak tip of the iceberg. Sebetulnya banyak lagi nih. Bisa mungkin triple. Nggak terdeteksi yang di bawah ini. gitu. Tapi sayangnya, cuma satu di antara tujuh orang yang mendapatkan treatment dengan baik. Jadi, cuma satu di antara tujuh orang itu bisa mendapatkan treatment. Oke. Untuk lebih spesifiknya, di Belanda, gitu ya, tadi kan saya ngomongin substance, sudah banyak jenisnya, tapi lebih spesifiknya lagi untuk alkohol, sekitar 27.185 orang itu masuk ke rumah sakit nih. Maksudnya dirawat karena alkohol problems. Di antara 35 orang, 5 juta tadi. Karena memang di Belanda itu alkohol termasuk yang tinggi setelah kanabis. Karena memang culture juga di Belanda untuk minum alkohol itu hal yang biasa. Tapi banyaknya sudah menuju ke heavy drinkers atau problem di alkohol. Atau sudah menjadi adiksi. pertanyaannya adalah apa yang terjadi ini. Karena bisa dibilang substance use atau napsa ini penyalahgunaan jadi itu menjadi masalah di seluruh dunia. Masalah semua orang. Dan selalu menjadi cycle yang terus itu-itu aja. Segala cara sudah dilakukan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang saya capture selama penelitian selama ini pengalaman saya menjadi klinisian juga mengenangani napsa dan penelitian saya di PhD saya. Jadi khususnya alkohol karena kan banyak ya kalau kita mau ngomongin substance saya akan meng-capture alkohol supaya lebih spesifik. Jadi pada saat orang meminum alkohol secara frequent secara teratur misalkan 2-3 gelas sehari itu tiap hari atau setiap weekend jadi ternyata ditemukan itu bisa merubah stress sistem kita. Stress sistem itu apa sih? stress sistem secara simple in short salah satunya stress sistem adalah jantung stress sistem fisiologis itu bisa merubah respon jantung kita terhadap kondisi stress atau di dalam otak kita bisa ngomongin HPA aksis hipotalamus pituitari adrenal aksis yang mensekresi kortisol misalkan jadi neurochemical yang ada di dalam otak yang muncul pada saat kita stress itu bisa merubah si fungsi atau si sistem stress tersebut yang implikasinya apa? pada saat stress sistem itu berubah karena penggunaan alkohol membuat seseorang atau orang yang alkoholik ini menjadi rentan terhadap stressors rentan menjadi stress gitu pada saat dia stress dia akan lebih cepat stressnya nah setelah itu dia akan setelah dia merasakan stress sangat besar kemungkinan dia untuk menimbulkan craving craving itu adalah the urge to drink jadi keinginan untuk minum akan meningkat jadi cycle-nya seperti itu pada saat stress sistemnya berubah dia gampang stress pada saat stress besar kemungkinannya untuk keinginan untuk dia minum itu meningkat pada akhirnya dia memiliki higher chance of relapse jadi resiko tinggi untuk bisa relapse relapse itu adalah dia minum lagi akhirnya ujung-ujungnya dia minum lagi jadi chronic use of alcohol lagi itu menjadi sebuah cycle nah belum lagi ini kan sudah menjadi masalah nih stress sistemnya urge-nya jadi craving itu adalah urge atau craving itu adalah sebuah clinical symptoms yang bisa dibilang sulit diatasi lah challenge-nya tuh disitu gimana cara ngatasiin sih craving itu sih nah belum lagi ditambah permasalahan dari stigma gitu data menunjukkan di Belanda saya nggak tahu kodidata di Indonesia seperti apa jadi banyak pengguna pengguna atau orang dengan adiksi itu mendapat diskriminasi dari healthcare provider atau healthcare professionals dan bukan cuma dari healthcare professionals aja tapi dari keluarga mereka dan ini yang membuat mereka akhirnya menarik diri jadi nggak mau meminta tolong gitu jadi sulit buat mereka untuk bisa apa untuk bisa seeking help untuk bisa mencari pertolongan gitu nah ini akhirnya masalahnya bertubi-tubi kan udah ada perubahan dari sistem fisiologisnya dan obviously dengan psikologisnya juga kan terus belum lagi stigma yang sangat kuat apalagi kalau di Indonesia kan sekarang bukan sekarang dari dulu setahu saya sangat tindakan represif itu kan sangat dipentingkan jadi seolah-olah kayak itu di penjara dan segala macam akhirnya penjara itu banyak atau banyak orang dengan penyalah gunaan itu di penjara jadi akhirnya penuh penjara tapi penelitian menunjukkan bahwa represif seperti itu tidak bisa menurunkan misalkan craving atau malah mengurangi penggunaannya jadi nggak works sebetulnya nah itu pun menjadi stigma yang bertubi-tubi juga buat mereka nah lalu bagaimana cara oke mohon maaf di mute dulu ya kalau misalkan ada yang mungkin nggak sengaja kali nah lalu treatment yang biasa yang terjadi apa sih treatmentnya macam-macam ada inpatient ada outpatient inpatient itu artinya dia menginap di sebuah fasilitas atau rehabilitasi kalau outpatient itu biasanya seperti rawat jalan salah satunya ada yang namanya CBT cognitive behavioral therapy sifatnya satu-satu dengan terapis lalu dia akan ada sebuah program treatment biasanya bisa 12 sesi sampai 48 sesi tergantung nanti kondisinya seperti apa ada lagi motivational enhancement therapy itu juga masuknya di dalam outpatient seperti rawat jalan ada juga yang namanya Q-exposure therapy Q-exposure therapy itu seorang dengan adiksi akan dipaparkan kepada hal-hal yang membuat dia adik misalkan alkohol minuman tapi biasanya si klien atau pasien ini diminta untuk membayangkan buat imagine sampai menimbulkan rasa keinginan untuk makanya itu keluar karena in short memang ada hubungannya juga tadi kan dengan perubahan stress system dan perubahan otak juga sebetulnya ada hubungannya dengan memori juga jadi pada saat dia mengingat hal-hal yang dia biasa dia pakai itu muncul dorongannya fisiologisnya juga meningkat salah satu detak jantung dan segala macam untuk bisa dipaparkan hal tersebut lalu diajarkan untuk bisa mengatasinya dan pada saat dipaparkan terus-menerus akhirnya dia menjadi menurun reaksinya jadi biasa saja nanti lama-lama kalau inpatient macam-macam juga kalau inpatient ada 12 steps 12 steps itu sebuah metode yang adanya direhabilitasi biasanya biasanya itu sampai 3-6 bulan berada di sebuah fasilitas dan di dalamnya seperti apa ya menjelaskannya sebuah komunitas yang terkontrol jadi disitu ada setiap hari ada kegiatan ada terapinya juga terkadang tergantung fasilitasnya apa kalau metadon metadon itu lebih kepada substitusi jadi alih-alih dia memakai zatnya dia disubstitusi dengan obat biasanya untuk bisa mengurangi dosisnya pelan-pelan simpelnya kayak gitu nah ini yang biasa treatment yang ada dimanapun sebetulnya di seluruh dunia dan perlu kita tahu sebetulnya sampai saat ini belum ada yang bisa menekan desire untuk bisa memakai kembali sebetulnya jadi desire pada saat dia punya earth itu ada desire-nya biasanya kalau di otak adanya di reward pathway di nucleus accumbens jadi pusat kesenangan kita pada saat membayangkan sebuah zat yang selalu dia pakai dia akan langsung ada gejolak desire-nya sampai saat ini belum ada yang bisa menenangkan desire itu jadi kebanyakan dari terapi ini dia mengontrol aja sebetulnya mengontrol desire itu desire-nya tetap ada tapi mengontrol supaya dia nggak pakai kira-kira kayak gitu nah tapi ada obstacles-nya nggak ada obstacles-nya dari common treatment yang tadi saya sebutkan sebetulnya yang pertama kebanyakan dari treatment itu dia nggak fokus kepada stress systemnya jadi fokusnya kepada gimana langsung graphic-nya aja tapi nggak kepada preventif dengan stress system misalkan gimana cara dia ngatasi stress-nya gimana cara dia ngatasi anxiety-nya misalkan gimana cara dia ngatasi depresinya kenapa aku ada anxiety dan depresi karena memang pada saat dia jadi gini pada saat orang terbiasa pakai dia akan happy kan akan stabil tapi pada saat ada masa abstinence masa abstinence itu masa dia nggak pakai lagi itu bisa withdrawal dia bisa down to mood-nya dia karena si reseptor dalam otaknya itu menuntut untuk dipakai lagi jadi dia butuh distabilkan lagi dengan pemakaian zat tersebut walaupun tidak akan pernah seenak di awal karena reseptornya udah rusak berikutnya adalah waiting list nya gila-gilaan khususnya di Belanda waiting list nya itu bisa mencapai seribu orang kemarin saya baru ngobrol dengan salah satu rehabilitasi disini itu waiting list nya panjang banget bisa sampai 15 minggu tanpa pada saat si orang ini menunggu si klien ini menunggu itu nggak dia apa-apain oke ini klien yang sudah mau mencari pertolongan bayangin sudah mau mencari pertolongan gimana klien-klien yang masih ragu untuk mencari pertolongan itu akan jadi lebih sulit lagi kalau di Indonesia saya nggak ngerti waiting list nya kayak mungkin mungkin ada nggak tahu juga tapi kalau di Belanda itu parah dan nggak cuma di adisi sebetulnya di service-service mental head lainnya juga waiting list nya panjang banget mungkin kalau kita sekarang lagi cemas terus daftar untuk ketemu psikolog dapatnya 3 minggu atau 15 minggu udah sembuh terus jadinya karena si waiting list ini tinggi aksesnya jadi limited dan untuk aftercare nya jadi limited banget nah kalau dari sisi pasien di Belanda tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya stigma dari society dan healthcare professionals ini yang akhirnya menjadi barrier akhirnya si pasien-pasien ini ragu untuk bisa mau melakukan treatment atau mencari pertolongan lalu yang berikutnya adalah nggak ada schedule yang fleksibel dan relatively expensive jadi relatively mahal walaupun memang masuk ke asuransi cuman banyaknya begini akhirnya karena masuk asuransi ada yang ditunjuk misalkan rehabilitasi center yang ditunjuk karena dia nunggunya lama kalau dia mau cepat biasanya dia akan treatment ke pusat perawatan yang tidak ditunjuk dengan asuransi dan itu membutuhkan uang sendiri jadi lumayan mahal kalau disini kan sekirah-kirah sampai 130-150 persesi kalau mau yang outpatient tapi kalau yang buat inpatient saya kurang tahu tapi lumayan expensive nah tujuan dari project ini sebetulnya untuk men-tackle permasalahan permasalahan itu at least sebagian mungkin jadi kita menciptakan yang namanya virtual reality exposure therapy biofeedback kita sebut mindful supaya orang-orang dengan adiksi bisa mengakses pertolongan dimanapun kapanpun dan juga stigma free kenapa stigma free karena memang mereka bisa melakukan treatment itu sendiri harapannya tapi di level tertentu mereka bisa memutuskan apakah saya butuh pertolongan atau enggak jadi kita memberikan pilihan juga untuk bisa ditolong ada nanti list dari si terapisnya bahkan bisa remotely bisa diterapi secara jarak jauh harapan kedepannya itu seperti itu nah lalu apa nih kenapa kok kita memakai VR atau virtual reality teknologi nanti saya akan jelaskan jadi dalam VR ini kita mengkombinasi teknik mindfulness CBT CET Q Exposure Therapy tadi dan biofeedback saya akan jelaskan satu-satu supaya mungkin gak semua disini backgroundnya dari psikologi atau terapis gitu ya jadi supaya tahu aja sebenarnya apa sih bentuk si terapi-terapi ini yang akan kita transformasi menjadi sebuah aplikasi dalam hal ini virtual reality app nah Q Exposure Therapy sebenarnya udah lama si metode ini intinya sorry suara saya masih kedengeran kan intinya si klien atau si pasien ini diminta untuk membayangkan biasanya pakai imagery membayangkan pada saat dia itu pakai atau pada saat waktu-waktu dimana dia memiliki dorongan untuk pakainya itu tinggi ini untuk membayangkan supaya merasakan reaksi fisiknya karena itu sangat berhubungan erat terus-terusan itu dipaparkan supaya apa supaya akhirnya pada saat dia melihat si barang itu lama-lama dia tidak merasakan kembali atau sudah biasa aja gitu tadi yang sudah saya jelaskan sebetulnya CBT atau cognitive behavior therapy juga sudah common di substance use outpatient one-on-one seperti itu yang ditangani di CBT adalah bagaimana si klien ini merubah cara berpikir klien terhadap sebuah permasalahan misalkan tadi kan saya menjelaskan bahwa ada perubahan secara fisiologis pada diri orang dengan adiksi tapi tentunya ada perubahan secara psikologis juga contohnya pada saat dia berpikir bahwa saya kalau saya tidak memakai ganja saya akan cemas misalkan ini salah satu contoh yang paling simpel nah CBT merubah pikiran tersebut itu goal dari CBT supaya dia bisa mengatasinya supaya dia bisa merubah pikiran tersebut menjadi lebih produktif supaya dia bisa lebih aktif lebih produktif di dalam masyarakat sampai akhirnya bisa memanage dia punya craving atau urge atau memanage stress biasanya CBT digunakan di outpatient atau rawat jalan tapi banyak juga digunakan dalam inpatient jadi sebuah sistem terapi jadi mix metod HRV biofeedback jadi pada saat penelitiannya begini dalam penelitian adiksi biasanya khususnya di penelitian saya si klien itu dipaparkan oleh gambar atau video video misalkan alkohol video alkohol orang lagi minum alkohol lagi rame-rame dengan kawan-kawannya minum itu videonya dipaparkan sampai disuruh dia buka botolnya disuruh dia minum bukan minum dulu dimencium lalu disuruh minum itu pada saat dia dipaparkan atau diinstruksikan hal tersebut kita mengukur detak jantungnya ingat ya tadi perubahan sistem stress yang salah satu detak jantung autonomic nervous system ternyata itu ada respon pada saat pas kita relatekan kepada urge-nya dia atau subjective craving keinginan dia untuk minum itu itu ada polanya ternyata di detak jantung tapi spesifiknya yang kita ukur adalah variabilitas di antara detak jantung namanya heart rate variability jadi si heart rate variability ini terganggu biasanya heart rate variability nah heart rate variability by feedback itu bagaimana caranya menggunakan pernafasan untuk menstabilkan heart rate variability ini atau HRV namanya jadi kalau dilihat ini HRV by feedback yang klasik ini tahun 2006 atau 2008 si alat ini jadi dia pakai sensor di telunjuk lalu dia akan kelihatan tuh si 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 HRV-nya nah nanti kita akan diinstruksikan oleh si alatnya ini untuk bernafas sesuai dengan si gelombang tersebut supaya apa supaya HRV-nya itu stabil nah biasanya HRV-nya ini terganggu pada saat orang stres atau lagi lagi craving itu bisa juga jadi biasanya kalau di dalam treatment adiksi ini khusus untuk mengatasi craving atau urge jadi biasanya di dalam seminggu mereka diminta melakukan breathing exercise melalui si HRV by feedback ini 3-4 kali satu satu sesi itu bisa 30 menit biasanya bisa sampai 2 bulan dan penelitian bilang bahwa improvement earth-nya atau craving-nya itu menurun stress-nya pun menurun sama HRV-nya lebih stabil karena kita mau fokus ke si stress system tadi kan oke lalu yang terakhir itu mindfulness mindfulness juga gak terlalu cenderung baru sih sebetulnya apalagi di area adiksi jadi ada yang namanya mindfulness based relapse prevention jadi khusus buat craving atau urge study depression atau untuk mengatasi stress di orang dengan adiksi jadi in short mindfulness itu sebetulnya cara untuk bisa lebih aware lebih fokus terhadap apa yang dirasakan oleh tubuh kita misalkan bukan cuma tubuh saja dengan emosi dengan pikiran jadi kita diminta untuk aware dengan hal-hal tersebut supaya apa bukan untuk menghindari tapi lebih kepada untuk menerima menerima itu bagaimana misalkan contoh thought mindfulness pada saat ada pikiran-pikiran mengenai pengen pakai atau pikiran mengenai stress mindfulness melatih klien untuk bisa mengobservasi pikiran tersebut jadi analoginya kayak kita lagi nonton film terus kita cuma menonton film itu tanpa kita bisa ubah jalan ceritanya sampai film itu habis itu sebetulnya yang dilakukan oleh mindfulness practice betulnya walaupun lebih kompleks dari itu tapi in short kayak gitu oke sorry saya kepencet oops balik lagi ke sini oke nah sekarang pertanyaannya gimana caranya bisa mengkombinasi semua topik bukan topik metode tersebut menjadi sebuah app oke saya akan menampilkan satu virtual environment dari app kita apa kamu ingin minum itu favorit juga jadi disini instead of mereka suruh ngebayangin karena ternyata gak semua orang itu bisa ngebayangin dengan benar sebentar kayaknya agak terlalu berisik jadi saya kecilin aja dulu suaranya tujuh kali ya oke saya present lagi oke jadi kita kita meng-create environment virtual environment untuk men-trigger untuk men-stimulasi situasi yang membuat klien itu earth-nya meningkat kita disini membuat biofeedback-nya biofeedback-nya membuat ECG atau elektrokardiogram jadi bisa mengecek HRV-nya atau heart rate variability-nya pada saat hal ini berlangsung jadi secara real time kalau bisa dilihat di tangannya itu kelihatan briefing rate-nya berapa saat itu heart rate variability-nya gimana lalu tujuan kita juga nantinya si sistemnya bisa membaca kapan HRV-nya ini dikatakan bahwa dia lagi craving kapan HRV-nya ini membaca bahwa si orang ini stress tujuannya nantinya ke situ jadi nanti si klien atau si user itu akan di guide oleh AI oleh AI supaya oke ini sudah alert misalkan contoh ya udah tinggi nih HRV-nya berarti kamu butuh menenangkan diri misalkan atau kalau misalkan tujuannya cuma untuk mengobservasi dari apa yang dirasakan badannya dia akan digad juga oke apa yang kamu rasakan di situ dan segala macam oke jadi ini tujuannya jadi orang gak usah dia membayangkan secara sulit lagi jadi sudah ada di virtual reality environment dan rencana ini akan dibuat semudah mungkin untuk si biosensornya biosensornya itu sifatnya akan bluetooth jadi ntar VR-nya itu yang wireless terus ECG-nya pun ECG portable jadi bluetooth gitu jadi gak ada kabel dan segala macam sangat handy nah berikutnya selain itu kita kan juga melatih si klien ini untuk menggunakan breathing exercise yang tadi kan HRV biofeedback tadi cuman saat ini dia masuk ke virtual reality environment nah nanti akan kelihatan breathing rate-nya berapa HRV-nya berapa nanti si AI-nya si sistemnya akan menge-adjust seperti inhale-exile ini di contoh yang saya tunjukkan ini ini sesuai dengan breathing rate-nya dia sebetulnya jadi breathing rate-nya itu biasanya kalau yang normal 4,5-5,5 breathing per minit tapi kalau misalkan breathing rate-nya sampai 13-14 kemungkinan dia lagi stres nah si inhale-exile ini ini akan relate kepada si biofeedback jadi pada saat dia mengikuti inhale-exile itu akan menurunkan breathing rate-nya jadi si detak jantungnya pun akan stabil jadi ini yang akan dilakukan misalkan tadi kalau yang tadi kan pakai device tadi kan heartbeat-for-imity biofeedback-nya yang dilakukan di sini di dalam virtual reality app nah bisa dilihat yang di kiri juga ini kayaknya sinyal agak bagus jadi agak lag disini adalah sensornya ada BPM HRV-nya juga kayak gitu ya ini adalah si sensornya oke next mudah-mudahan ini oke ini yang tadi lebih berat memang nah kalau ini ini salah satu aplikasi jadi mindfulness sebetulnya kalau disini contohnya bagaimana dia bisa memfokuskan kepada sebuah pikiran dan kalau pikiran ini dia fokus terhadap satu objek tersebut jadi nanti akan ada sebuah objek dia diminta untuk fokus kepada objek kalau dia udah fokus nanti semakin dia fokus terhadap objek itu si lampu di lampu yang di depan kita ini lampu di dalam pohon itu akan semakin nyala nanti kalau fokusnya udah mau menghilang kan gitu biasanya kalau mindfulness fokusnya udah mulai memudar lagi nanti lampunya meredup lagi nah biofeedback-nya atau sensornya kita memakai EEG portable disini ini masih kenapa kok kita menggunakan ini kalau teman-teman itu ngeh dengan EEG portablenya muse yang digunakan untuk meditasi ide-nya dari situ sebetulnya nah cuman kita kita memakai muse juga tapi ini masih dalam uji coba sih sebetulnya jadi pakai EEG portable jadi sebenarnya tujuannya cuma satu kenapa kok harus ada biofeedback supaya user yang pakai itu jadi lebih tahu kapan training ini benar atau enggak buat saya benar enggak breathingnya saya udah fokus atau belum karena tujuannya supaya dia bisa pakai sendiri kan walaupun nanti di level tertentu kita juga akan menawarkan apakah mau dibantu oleh terapis atau enggak jadi gitu nah seperti yang tadi saya bilang in some level akan ada rekomendasi bahwa mau pakai terapis atau enggak gitu mau diguide atau enggak oleh terapis yang sudah certified lah kira-kira kayak gitu nah biasanya kan ini bisa dilakukan menjadi sebuah terapi yang konvensional artinya adalah dia pakai video call terus one on one tapi di dalam VR kita kita juga menawarkan karena tadi kan stigma tadi kan kita maunya supaya mungkin dia ada ada keengganan juga untuk bisa face to face kita menawarkan oke mungkin kalau kamu mau kamu itu maksudnya user ya itu bisa diguide oleh suara cuma suara terapisnya doang nih di dalam virtual environmentnya gitu jadi dia bisa milih tuh bisa bikin janji sama terapisnya nanti si terapisnya bisa nge-guide dia tapi suaranya aja yang kedengeran di dalam virtual environment itu jadi udah gak pakai sistem lagi tetapi ada real terapis di dalam environment tersebut gitu nah ini sensor yang kita pakai sampai saat ini baru ini yang kita pakai walaupun kita terus explore ya terus explore mana sih yang paling handy mana sih yang paling doable dan yang akurasinya oke yang mana gitu jadi untuk EEG-nya kita pakai Muse untuk ECG-nya kita pakai 8-Lab walaupun sekarang ada perbincangan sih kita mungkin akan kerjasama dengan Frye Universitet untuk menggunakan jadi mereka punya ECG portable sendiri yang akurasinya lebih oke dan dan lagi ngembangin bluetooth juga itu mungkin bisa terjadi di dalam pengembangan ini sih tapi so far ini yang masih kita pakai yang udah kita coba ECG-nya udah bisa mengukur kalau yang news-nya masih belum gitu tapi sudah bisa keluar raw datanya raw datanya udah bisa gitu nah ini yang mungkin perlu pengembangan lebih lanjut nanti nah overall mindful system tuh kayak gini ini user lalu ini remote therapist-nya oke nah mindful jadi sebetulnya ada mindful app virtual reality dan ada companion mobile app jadi kita punya mobile app-nya yang relate yang connected ke si virtual reality app-nya sebetulnya jadi misalkan dia memakai virtual reality app-nya oke let's say dia mau pakai sendiri tapi sehari-hari dia pengen juga dibantu karena virtual reality kan gak bisa dipakai sehari-hari nah nanti untuk misalkan dia mau ngukur stress-nya sehari-hari atau dia mau apa namanya apa mau nge-track alkoholnya dia setiap hari ini bisa pakai mobile app-nya tapi nanti apa yang sudah dilakukan di mobile app ini dibaca juga di VR-nya sebetulnya jadi ini akan saling melengkapi atau mungkin ada orang yang belum punya VR dia bisa pakai mobile app-nya juga karena di mobile app-nya itu masih bisa pakai biofeedback jadi gak masalah cuman bedanya gak bisa buat pakai yang exposure tadi karena dia akan masuk ke virtual reality tadi kan kecuali dia akan beli VR-nya nah ini dari si terapis disini ada di virtual environment ini yang mengkoneksikan antara si user dengan si terapis tadi dia pun jadi gini kalau misalkan dia terkoneksi dengan terapis fisiologisnya nih yang misalkan yang misalkan dia lagi memakai VR di sebuah environment nanti kan fisiologisnya kan kelihatan si terapisnya bisa melihat juga nih disini more or less secara relatively secara real time jadi si terapisnya tahu apa yang lagi terjadi dengan kliennya bahkan ini bisa jadi dua sisi sebetulnya apakah si kliennya dulu yang yang menggunakan app ini akhirnya memutuskan untuk dibantu oleh terapis atau terapis atau ini gak cuma terapis sebetulnya ada rehabilitation institution juga atau si terapisnya ini yang memakai mindful untuk menolong kliennya jadi bisa digunakan misalkan untuk PR karena di dalam terapi biasanya ada homework ada tugas bukan tugas sih action plan untuk dibawa ke rumah nanti akan dibahas lagi minggu depannya misalkan kayak gitu atau kalau kalau direhabilitasi biasanya setelah selesai rehabilitasi ada yang namanya after care nah ini juga bisa dipakai juga untuk rehabilitasi setelah dia selesai programnya akan dicek selama 3 bulan ini adalah tim kita tim dari Mind Reality kita sebenarnya kita mulai cuma dari saya saya benar-benar clinical psychologist dan co-founder Vindes Sumara ada di sini juga kayak tadi saya lihat dia AI expert dan VR developer udah berapa tahun ya belasan tahun di Belanda tapi kita juga ada UX identity desainernya sekolah di Belanda juga tapi orang Indonesia untuk researchernya dari Belanda dia fokusnya ke clinical psychology juga dan ada business developernya Melvin Cunai salah satu partner kita juga dia juga ini sih orang Belanda juga tapi harapannya tim ini akan menjadi lebih besar lagi sih ke depannya karena kita masih terus development masih panjang perjalanannya sebetulnya mumpung sekarang lagi banyak orang nih nonton mudah-mudahan kita lagi nyari kolaborator sih sebetulnya karena mimpinya adalah gak cuman memvalidasi hal ini di dalam di Belanda aja tapi lebih kepada world wide jadi mungkin kalau dari Indonesia mungkin ada yang memvalidasi dari sistem kita itu that would be great dan rencananya ini gak cuman buat alkohol aja ini buat semua penyalahgunaan zat tapi kita mulai di Belanda di alkohol ya at least kita harus mulai di satu poin kan jadi kalau disini oke baru kita akan transfer itu kepada penyalahgunaan zat yang lain karena akan berbeda tapi app-nya tetap sama paling akan lebih banyak fitur-fitur lagi oke terima kasih kalau ada pertanyaan saya persilakan terima kasih Pak Ishan ini ada pertanyaan di chat kita mulai dari chat aja dulu setelah itu kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung silahkan aja raise your hand dan nanti saya akan panggil namanya oke jadi kita jawab pertanyaan dari chat dulu aja Anda bisa lihat ini ya bisa oke banyak juga nih apakah obsessive-compulsive disorder itu termasuk ke dalam topik yang sedang dibahas oke pertanyaan bagus nih secara tidak langsung iya tapi tidak spesifik obsessive-compulsive disorder kenapa? karena dengan adiksi itu ada simptom obsessive dan compulsive juga sebetulnya kenapa dia obsesif mikirin si zatnya itu terus compulsif harus dilakuin terus gitu tapi obsessive-compulsive disorder itu kan sebuah diagnosa kalau dia memiliki penyalahgunaan zat diagnosa itu jadi batal gitu loh jadi secara spesifik sebenarnya enggak secara tidak langsung yes pertanyaan lagi yang lain dari Ayu EEG Portable Muse dapat dipakai untuk clinical base atau untuk mengetahui ingagenya aja segini untuk mengukur stress bisa ada papernya walaupun enggak banyak cukup promising tapi pertanyaannya kalau di clinical base di populasi drugs misalkan belum ada justru ini yang mau kita cari tahu sebenarnya karena kan user kita ini kita enggak enggak apa namanya yang enggak spesifikkan sebetulnya wah ini harusnya yang adik sih enggak karena ini bisa dipakai juga ke apa namanya ke populasi normal juga gitu kenapa? karena kita enggak mau terlalu mengklinikan si VRF ini karena supaya enggak terlalu stigmatis sebetulnya gitu tapi jawabannya adalah kita juga masih belum tahu kalau untuk clinical population tapi asumsinya bisa asumsinya bisa oke walaupun kompleks ya kalau kita ngomongin otak itu kompleks banget apalagi kalau kita ngomongin portable EEG banyak noise-nya itu yang sebenarnya yang lagi kita cari tahu apakah ini news ini sudah cukup apa namanya suitable untuk purpose ini atau enggak banyak banget ininya challenge-nya pertanyaan lagi yang lain sistem AI ini memungkinkan klien untuk masuk ke dalam virtual reality yang harapannya akan menggambarkan kondisi saat user sedang craving atau stres akankah kondisi virtual secara signifikan sama dengan kondisi langsung pasien apa ada waktu khusus terapi ini dilakukan misalkan terapinya dilakukan saat stres atau pada waktu biasa aja jadi gini bu ini nanti akan sangat tergantung starting point dari app ini digunakan kalau starting point dari user jadi ada yang namanya kalibrasi dulu kalibrasinya dia harus memakai si ECG dalam seminggu misalkan karena kita pengen tahu sebetulnya si HRV-nya ini kalau kita ngomongin stres ya stres itu kita indikatornya salah satu HRV yang normalnya itu gimana sih jadi akan ada kalibrasi dulu baru si sistemnya akan membaca oh dia kalau lagi stres kayak begini atau enggak dan kemudian enggak cuman fisiologis aja ada pertanyaan subjektifnya juga ada kuisionernya juga disitu jadi akan kita relate-kan mana nih yang paling relate dengan kondisi sekarang jadi enggak sesederhana pada saat dia makan itu tahu nih sistemnya tahu bahwa dia sedang stress atau enggak enggak justru disini mobile app-nya itu akan sangat membantu jadi ntar sehari-harinya dia harus mengkalibrasi dulu tipikal si HRV-nya ini berapa misalkan terus dia kelaminnya laki atau pria misalkan terus umur berapa ada kondisi apa jadi itu dia mengkalibrasi jadi ini challenge-nya sebetulnya nanti kita dalam penelitiannya kita butuh ribuan data untuk ini harapannya ntar bisa mengklasifikasi hal ini nah kalau dipakai kalau dipakainya dari sudut terapis berarti kan dia yang tahu nih si terapis ini tahu kondisi kliennya apa jadi dia bisa mengguide si kliennya untuk mengisi juga sebetulnya dan bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan si klien tersebut gitu kalau pertanyaannya ada waktu khusus enggak terapi ini dilakukan sebetulnya terapi ini bagusnya bukan daily biasanya ada program nah programnya ini personalize tadi kena itu sebabnya ada kalibrasi dulu di awal jadi sangat personal personalisasinya itu kuat di sini jadi misalkan si A programnya ini nih yang direkomendasi kurikulumnya ini yang direkomendasi kayaknya kamu butuh terapis deh misalkan kayak gitu ya misalkan si sistemnya ngomong kayak gitu tapi tujuannya itu daily supaya nanti pada saat dia stress dia bisa ngelakuin itu sendiri jadi selain daily pada saat dia stress muncul dia bisa ngelakuin itu untuk cooling down bayangkan si mobile app ini bisa dia lakukan di manapun gitu jadi si mobile ini akan ngebantu misalkan aduh kayaknya misalkan dia sudah dilatih si user ini udah tahu bagaimana sih ciri-ciri dia stress atau bagaimana caranya ciri-ciri dia urge atau craving nanti dia akan tinggal ke mobile app lalu mungkin dia udah memilih audio guidance yang mana untuk supaya dia bisa breathing gitu loh jadi udah ada di appnya itu jadi akan saling membantu nih si mobile app dan VR app tersebut pertanyaan di youtube bagaimana jika pasien berhenti di tengah jalan sebelum proses terapinya selesai to be honest ini adalah sebuah hal yang sangat lumrah di dalam terapi apalagi di terapi adiksi itu sebabnya tujuan awal kita sebenarnya buat reach out dulu bahwa coba dulu aja deh gitu kita gak ada komit apa-apa jadi itu sebabnya supaya dia bisa mempertimbangkan nanti dia mau terapi atau enggak ke orang kepada terapis karena data menunjukkan gini pak banyak keraguan untuk bisa seeking help jadi kenapa sebenarnya dia tahu bahwa dia dia butuh bantuan kalau memang ada di level itu ya walaupun gak semua ada di level yang oke saya butuh bantuan tapi saya gak tahu kemana oke saya coba deh app ini dulu gitu jadi memang kita bebaskan yang penting dia bisa reach out semudah-mudahnya kepada app itu kalau memang di tengah jalan proses terapinya belum selesai gak apa-apa juga kita gak bisa kontrol itu itu drop out rate namanya dan memang drop out rate di dalam pasien adiksi khususnya sangatlah tinggi gitu justru itu sebabnya sebenarnya kita pintu masuknya kan sebenarnya kalau perhatikan dari tadi gak terlalu klinis sebetulnya si namanya pun gak terlalu klinis supaya tidak terstigma gitu jadi orang-orang yang mungkin gak ngerti bahwa saya ini edik atau enggak dia bisa pakai jadi semacam well-being app gitu loh supaya tidak terlalu terstigma nih terhadap si aplikasi ini jadi seolah-olah kalau yang pakai app itu terus jadi saya sakit enggak juga jadi itu yang berusaha kita reach out spesifikasi VR seperti apa yang dibutuhkan apakah harus seperti Oculus sampai saat ini kenapa kita memakai Oculus kenapa kok Oculus karena dia wireless jadi kita mau mempermudah gitu mempermudah si user itu pakai karena kalau misalkan kayak yang lain kan dia ada kabel dan segala macem jadi kita maunya wireless jadi lebih mudah aja gitu tapi sebenarnya kedepannya bisa apapun sih walaupun kita tetap akan di wireless sih tapi kan udah banyak tuh selain Oculus juga gitu ada juga Pico Pico juga wireless tapi handpickingnya kurang bagus jadi kalau Oculus itu dia tanpa controller dia bisa pakai handpicking gitu jadi kelihatan tangan kita jadi lebih real kan karena nanti di di VR salah satu environmentnya misalkan di bar tadi itu akan ada instruksinya akan disuruh minta untuk minum gitu ya jadi pakai tangan kita gitu diminum supaya benar-benar ngetrik si otak ini supaya wah ini kayaknya lagi minum beneran nanti Earthnya ningkat gitu sih tapi so far tujuan kita cuma ingin mempermudah sebetulnya makanya gak mau banyak kabel-kabel oke ini dari dokter Hendry mengembangkan apakah ada kontaknya siap dok nanti kita saya kasih kontaknya di belakang terus ada lagi yang paling bawah berarti terapisnya harus udah familiar sama pola-pola data yang muncul dari aplikasi seperti membaca pola kalibrasi betul jadi gini yang akan dimasukkan ke dalam platform kita nantinya itu akan kita latih dulu gitu karena gini VR terapi ini di Belanda udah common sebetulnya tapi gak ada yang adiksi nah mereka biasanya terapis yang mau pakai itu dilatih gitu gak 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 sulit sih jadi cuma untuk familiar aja gimana caranya memakai device-nya gimana cara baca datanya lebih ke situ sih gitu semoga kedepannya bakal bisa memberikan data micro expression juga ya good idea mudah-mudahan kita start dari sini dulu oke mudah-mudahan terjawab ya oke gimana ada lagi pertanyaan dari peserta bisa raise your hand kalau memang ingin berbicara langsung saya sebenarnya ada pertanyaan saya lihat tadi di VR anda itu karena anda psikologis ya jadi bukankah maksud saya gini limitation daripada avatar yang 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 saya tahu mungkin ya di VR saya karena saya juga bikin VR juga dengan kolaborasi kolaborator saya itu apatarnya masih belum ada ekspresi saya gak tahu kalau punya kamu apatarnya masih ada ekspresi sedangkan menurut saya kan interaksi kalau kamu kan tentang masalah jiwa kejiwaan itu kan facial expression itu kan sangat penting untuk counseling itu bagaimana limitation-nya apa menurut anda bagaimana oke ada ekspresi avatarnya anda enggak sebetulnya ekspresinya masih gak begitu tapi banyak penelitian yang bilang dengan begitu itu aja sudah tujuan saya kan satu untuk meningkatkan urge-nya jadi dengan seperti yang sekarang itu sudah meningkatkan urge kita juga udah cek pada saat environment ini dibuat memang kita atur betul sampai musiknya itu bar yang biasanya ada di Belanda jadi memang vibe-nya yang mau kita tingkatkan jadi dengan begitu pun mereka udah gak fokus kepada si ini lagi tapi lebih kepada overall gitu dan itu itu sudah meningkatkan bahkan ada satu project supervisor saya juga bikin VR tapi untuk depresi bahkan gak ada mukanya tapi si environment itu sudah bisa meningkatkan depresinya dia gitu jadi so far dengan ekspresi yang seperti ini itu sudah sangat memungkinkan walaupun memang ya pak di kedepannya itu bisa aja misalkan lebih ke yang lebih kompleks lagi kita pakai metahuman misalkan yang sangat real kita bisa aja bikinkan itu bisa lebih lagi tapi kita lihat lah karena kan teknologi ini masih muda kedepannya mungkin bisa lebih gila lagi gitu oke ini kayaknya ada set lagi ini ya to add one such as exercise so people with exercise there are many evidence based yes well actually the exercises is in the mobile app sampai saat ini ya jadi memang disitu akan kayak aktiviti scheduling gitu loh nanti di mobile app-nya memang ada salah satunya namanya behavior experiment untuk to do exercise tapi it's a good point bisa aja kita masukkan di dalam VR kayak sekarang kan udah ada tuh VR untuk VR app buat tai chi misalkan jadi kan dia kayak cuman ngikutin aja supaya dia bergerak it's a good idea actually itu mungkin bisa kita masukin juga terima kasih pak ini juga satu masukan gitu maaf tadi ada yang mau ngomong ya enggak oke terus pertanyaan terakhir ini apakah aplikasinya hanya efektif dalam kasus adiksi atau dalam kasus lain seperti borderline personality disorder juga bisa saat ini ditujukan untuk adiksi gitu tapi secara teori bukan tidak mungkin karena yang mau dimunculkan adalah kalau kita ngomongin borderline borderline itu kan gangguan mood yang mau dimunculkan sebenarnya moodnya dia kan terus gimana caranya dia bisa ngatasi itu tapi itu keluar dari tujuan aplikasi ini dibuat sih sebetulnya jadi fokusnya kepada adiksi terus pertanyaan lagi mungkin enggak di-apply as a behavior therapy among children with gadget addiction mungkin aja sangat mungkin karena tadi saya juga baru bicara dengan Pak Tino sebetulnya sekarang dimulai dari sini dari umur yang dewasa nantinya memang mau lebih ke preventif lagi ke anak-anak 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 kecil remaja ke bawah gitu karena sudah mulai itu lebih bisa engaging pada saat kita berikan dia VR mungkin aja secara teori mungkin aja gitu bukan enggak mungkin pertanyaannya gimana caranya itu pertanyaan berikutnya saya boleh bertanya juga sehubungan dengan pertanyaan yang dari yang terakhir ini itu sekarang ini apakah VR aplikasi-nya ada yang untuk anak kecil karena kemarin itu juga kita juga lagi kesulitan juga untuk mikirin karena okrus itu kan one standard one size one size fits all tapi sedangkan muka anak kecil umur I don't know 8 sampai dengan 10 itu kan mukanya masih kecil-kecil jadi apa bisa di aplikasikan ke mereka setahu saya ada tapi saya juga frame-nya yang bisa diganti jadi buat anak-anak jadinya pas ini kita ngomongin device-nya kan ya jadi frame-nya bisa diganti gitu jadi udah bisa harusnya ok karena di Belanda sendiri sudah ada yang ngelakuin tapi buat ini ya buat keperluan misalkan edukasi buat anak-anak ini misalkan edukasi banjir edukasi kebakaran kayak gitu jadi udah pakai VR mereka jadi udah gak masuk dilakban aja ok ada lagi pertanyaan yang dari teman-teman yang lain ini ada ini ada yang raise hand Pak ada yang raise hand oh iya silahkan Pak Hendry silahkan ya terima kasih Pak Insan menurut saya sangat menarik sekali saya Dr. Hendry Gunawan spesialis Arab betul-betulan saya di perimpunan dokter spesialis Saraf kami ingin mengembangkan juga dari Indonesia ini neurorestorasi dan neuroengineering salah satunya menggabungkan antara VR dengan brand computer interface menggunakan salah satu modalitas kita yaitu neurofeedback atau KEG menurut saya koneksitivitasnya kolaboratornya kita masih belum ketemu nih kita lagi mencari berapa vendor dari brand computer interface ternyata harganya lumayan ya kalau kita lihat apakah Pak Insan ada pengalaman mengenai ini terima kasih sebelumnya oke ya vendor ada sih kayak kita juga kemarin sempat kontak juga tapi enaknya kita ngomong nanti aja kali ini agak panjang sepertinya oke siap-siap dari ini bukan dari Emery bukan ya ya salah satu kolaborator kami jadi kami ingin membentuk memang dari perimpunan dokter spesial salah satu subdivisi baru neurorestorasi dan neuroengineering salah satu proyek kami menggunakan VR dengan brand computer interface mantap Pak kita bisa ngobrol di belakang layar aja kali ya karena agak cukup aja oke siap siap-siap terima kasih sebelumnya oke terima kasih ada lagi pertanyaan? satu lagi kalau tadi kan kita ngomong soal anxiety kalau objektif measurement untuk anxiety itu apa aja ada lagi? ya tadi saya tanya objektif measurement untuk anxiety level itu apa aja yang kalau mungkin senyum saya yang bisa Anda selain mungkin blood pressure itu kan objektif kan blood pressure kemudian detak jantung kemudian apalagi ya kira? maaf Pak agak putus di saya oh oke saya coba ketik ya jadi objektif measurement buatan karena gini karena kami sendiri saya sendiri tertarik juga untuk menggunakan VR ini untuk reduce dental anxiety reduce dentality baik itu untuk anak kecil ataupun juga untuk orang dewasa oke so far kalau ngomongin di VR kami HRV menurut kita lumayan mewakili ya tapi tentunya dibarengin dengan subjektifnya juga itu agak cukup penting juga Pak tapi yang biasanya saya pakai ya HRV skin conductance cortisol tapi kan agak ribet Pak itu agak-agak agak ribet karena kalau misalkan kayak cortisol itu kan itu biasanya setelah dia ada stressor 20 menit baru bisa kita cek tapi kalau HRV lebih cepat bisa lebih real time jadi cocok dengan purpose ini sih HRV itu apa? sorry heart rate variability heart rate variability itu yang menurut saya lagi lagi marak sebetulnya dan banyak dipakai juga jadi lebih handy menurut saya HRV ini jadi pakai mesin yang tadi Anda propositnya kayak kotak itu? iya sebenarnya HRV ini sekarang harusnya ECG biasa itu bisa mengecek HRV tersebut heart rate variability oke 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 terima kasih oke ada lagi sekarang sudah jam 8 di Jakarta ada lagi pertanyaan boleh kamu ketik ya email kamu ada di kontak-kontak kamu saya ketik aja ya ya silahkan ketik aja email saya oke oke karena tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman jadi untuk seminar berikutnya sedang lagi dicari asa speakernya jadi nanti kalau misalnya sudah dapat nanti kita akan beritahukan oke oke terima kasih sekali lagi untuk Pak Insan you know very interesting topic so we'll see you again hopefully we can see you again next next month all right oke terima kasih hari 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 hari